Halo bun! Kehamilan trimester ketiga merupakan fase akhir kehamilan di mana biasanya ibu hamil mulai bersiap menyambut persalinan. Di fase ini cukup menantang karena keluhan yang biasanya muncul akibat perubahan fisik yang terjadi pada tubuh ibu hamil. Sehingga tentu timbul pertanyaan di benak bunda saat berada di bulan Ramadan. Apakah ibu hamil boleh berpuasa saat usia kehamilan sudah berada di trimester ketiga? Nah berpuasa saat sudah hamil tua atau trimester ketiga memang tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada beberapa hal yang harus bunda perhatikan. Pada edisi kali ini dunia bunda akan membahas mengenai berpuasa saat sudah hamil tua. Yuk kita bahas bun! Eits sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Bolehkah berpuasa saat sudah hamil tua? Sebenarnya berpuasa saat hamil di trimester ketiga bukanlah suatu hal yang dilarang sama sekali. Hal itu tergantung dari kondisi bunda dan janin itu sendiri. Jika kondisi kehamilan bunda baik dan normal, maka tidak masalah jika bunda memutuskan untuk berpuasa. Namun apabila bunda memutuskan berpuasa saat hamil tua, maka ibu hamil perlu menerapkan pola makan yang tepat saat sahur dan berbuka untuk memastikan kebutuhan nutrisi kejanin tetap dapat terpenuhi dengan baik. Akan tetapi beberapa keluhan yang kerap muncul di trimester ketiga membuat puasa mungkin menjadi lebih menantang saat menjalani. Oleh sebab itu bunda perlu mengenali kondisi-kondisi seperti apa saja yang membuat bunda sebaiknya menghentikan puasa. Selain itu perlu bunda ketahui jika di trimester ketiga terjadi peningkatan berat janin yang cukup signifikan. Sehingga jika bunda memutuskan berpuasa, ada sejumlah tips yang wajib bunda perhatikan agar puasa tidak menghambat pertumbuhan janin. Tips puasa saat hamil di trimester ketiga Jika kondisi kehamilan bunda sehat dan sudah mendapat lampu hijau dari dokter atau bidan, bunda dapat menjalani puasa dengan normal. Akan tetapi sebelum puasa ada baiknya bunda memperhatikan sejumlah tips berikut terutama bagi bunda yang sudah semakin dekat dengan waktu persalinan. Pertama, optimalkan waktu sahur dan berbuka untuk mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Pilihlah makanan berprotein tinggi dan penuhi juga asupan karbohidrat, vitamin dan mineral. Bunda juga wajib memenuhi kebutuhan cairan untuk mencegah terjadinya dehidrasi selama kehamilan. Untuk itu utamakanlah air putih, mengkonsumsi sayur dan buah yang tinggi kadar air, serta memilih makanan berkuah. Selain itu, perhatikanlah aktivitas bunda saat menjalani puasa. Hindari aktivitas berat yang bisa menimbulkan kelelahan. Bunda juga perlu mengenali sejumlah tanda yang mengharuskan bunda untuk membatalkan puasa. Puasa menjelang persalinan Meski berpuasa di trimester ketiga tidak dilarang, namun puasa tidak dianjurkan bagi bunda yang akan menjalani persalinan. Sebab persalinan membutuhkan banyak tenaga serta energi untuk menghadapinya. Jika kontraksi sudah sering muncul hingga timbul flag, maka suka tidak suka bunda perlu menghentikan atau membatalkan puasa. Siapkan fisik dan mental bunda dengan baik agar bisa menjalani persalinan dengan lancar dan minim rasa sakit. Ketenangan batin yang bunda rasakan saat bulan Ramadan bisa menjadi salah satu modal berharga untuk menghadapi persalinan dengan lebih rileks dan tenang. Semoga bagi bunda yang akan segera melahirkan dalam waktu dekat, diberikan kemudahan serta kelancaran ya. Nah itu dia bun, berpuasa di trimester ketiga serta hal yang perlu diketahui ibu hamil. Semoga informasi ini bermanfaat bun. Sekian Terima kasih telah menonton!